Kuliner menjadi hal yang sangat umum untuk dibahas, karena setiap peradaban memiliki ciri khas tersendiri sesuai dengan letak geografisnya, sehingga mereka memanfaatkan hasil alam yang ada di wilayah mereka dan diolah dengan cara yang sederhana. Hal ini menjadi suatu hal yang patut kita ketahui dan harus kita bahas. Berikut, kuliner-kuliner pada tiga peradaban kuno populer. Kuliner Masyarakat Cina Kuno Pada saat periode awal dari musim semi dan musim gugur dari kebudayaan Cina, kira-kira berkisar antara abad ke-8 dan ke-5 sebelum masehi. Kebiasaan makan masyarakat Cina sangat dipengaruhi oleh tata krama ajaran konfusius. Dalam buku klasik dari ajaran konfusius, tata krama dikatakan pada saat makan. Anggur dan sup harus diletakkan di sebelah kanan daripada tamu dan makanan utama diletakkan di sebelah kiri. Makanan tidak boleh ditelan secara kasar, tetapi harus dikonsumsi dalam suapan kecil dan dikunyah dengan baik sebelum ditelan. Disebutkan juga apakah Anda sedang makan sup atau makanan lainnya tidak harus membuat suara cecapan yang keras. Tata krama ini diberlakukan 2000 tahun yang lalu di Cina sebelum dunia barat memperlakukannya. Sedangkan untuk metode memasaknya berkembang sejalan dengan waktu, masyarakat mulai memperhatikan rasa makanan. Para terpelajar mulai mendefinisikan ulang mengenai cara memasak menjadi dua kategori, yakni keahlian mengendalikan api dan kemampuan untuk mencampurkan rasa yang berbeda. Mereka bahkan mulai berpartisipasi secara langsung dalam memasak makanan olahannya antara lain, olahan khusus babi, kepala labu, acar seledri, dan juga olahan daging babi rebus. Kuliner Masyarakat Mesir Kuno Karena daerah Mesir itu kering dan amat mengandalkan Sungai Nil untuk mengairi ladangnya, orang Mesir hanya dapat menanam jenis-jenis tanaman tertentu. Biasanya para petani Mesir menanam gandum dan jilai. Orang Mesir mengolah gandum menjadi roti, sup, dan bubur. Mereka juga memfermentasikan jilai menjadi bir. Beberapa orang menganggap bahwa alasan utama orang Mesir pertama kali menanam jilai adalah untuk membuat bir. Orang Mesir juga memakan daging, namun seperti orang dari Mediterania timur lainnya, contohnya orang Yahudi dan Fenisia. Orang Mesir tidak memakan babi karena mereka percaya bahwa babi mengandung penyakit kusta. Daging yang dikonsumsi oleh orang Mesir diantaranya adalah daging sapi, kambing, bebek, dan angsa. Untuk makanan pun cuci mulut, orang Mesir kuno senang memakan buah kurma dan arah. Temuan arkeologi juga menunjukkan bahwa orang Mesir menanam semangka dan melon. Di makam-makam, orang Mesir menaruh banyak tiruan makanan karena mereka meyakini bahwa arwah yang mati akan membutuhkan makanan di alam maut. Bagi orang Yunani kuno, makanan membedakan manusia dari dewa dan hewan. Dewa tidak perlu makan dan hewan memakan makanan mentah. Sementara orang yang beradab memasak makanan terlebih dahulu, namun orang Yunani juga memakan daging segar jika telah dikorbankan untuk dewa atau jika merupakan hasil buruan. Orang Yunani percaya bahwa dewa Dionysos merupakan bagian dari anggur yang mereka minum dan Dewi Persepon bagian dari roti yang mereka makan. Roti dan anggur ditambah minyak zaitun adalah makanan sehari-hari bagi sebagian besar orang di Yunani kuno. Mereka juga suka keju jika dapat memperolehnya. Mereka juga suka makan sayuran, terutama lentil, buncis, kacang hijau, dan kacang-kacangan lainnya, serta kubis, lobak, bawang, bawang merah, bawang putih, dan bawang daun. Untuk buah-buahan, mereka biasanya memakan apel, arah, dan almon. Orang Yunani kemungkinan baru mengkonsumsi ayam dan telur sejak 500-an tahun sebelum Masei. Orang Yunani menyukai ikan dan konsumsi ikan mereka mungkin adalah yang tertinggi di Mediterania. Namun mereka jarang makan daging yang biasanya hanya dimakan saat hari libur. Untuk makanan penutup, orang Yunani menyukai kue dengan madu, serta yoghurt dengan madu dan walnut. Terima kasih telah menonton!